Perubahan adalah bagian yang natural dalam proses desain. Pada contoh kali ini, cutout pada permukaan rim dibutuhkan untuk menjadi feature yang terpisah untuk mendukung multi configuration pada assembly. Ini adalah perubahan yang mudah. Kita dapat menggunakan contour pada existing sketch dan membuat feature yang dibutuhkan untuk perubahan ini. Dengan SOLIDWORKS, perubahan seperti ini sangat simpel dan mudah. Seperti yang diharapkan, mounting hole terupdate secara otomatis. Tetapi, fillet menjadi error. Sudut referensi telah berubah, walaupun geometrinya identik dengan original design. Streamline workflow yang baru di SOLIDWORKS 2020 saat ini akan memperbaiki secara otomatis sudut fillet yang hilang. Mempercepat proses perubahan desain dan mempertahankan fokus pada desain Anda. Terima kasih telah menonton!